Intro Dalam memasuki persiapan bulan suci ramadhan, pihak kepolisian daerah Sumatera Utara gelar apel keselamatan Toba 2019 yang bertujuan untuk mengurangi angka tingkat kecelakaan saat arus semudik nanti. Apel yang berlangsung di lapangan KS Tubun Mapolda Sumatera Utara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto. Dalam apel, Kapolda mengatakan selain satuan polisi lalu lintas sebagai personil utama, satuan personil Sabara Brimob juga akan dikerahkan dengan total sebanyak 2.228 kekuatan personil di jajaran Polda Sumatera Utara akan dikerahkan ke sejumlah titik rawan kemacetan. Sebagai tanda apel keselamatan Toba 2019 dimulai, Kapolda menyematkan pita kepada perwakilan personil. Selain itu, menurut data statistik selama 2 tahun belakangan ini, angka jumlah kecelakaan di Sumatera Utara menurun sekitar 20 persen. Kapolda juga mengatakan operasi keselamatan Toba 2019 ini berlaku selama 12 hari ke depan dengan melakukan pemeriksaan surat-surat dan perlengkapan kendaraan para pengendaranya. Kemudian ini ada akan puasa dan lebaran tahun 2011, harapannya paling tidak kita bisa mempertahankan, jangan sampai angka kecelakaan meningkat kembali, kemudian jumlah korban dan kerugian mati-matinya. Pak, berapa lama ini berlangsung, Pak? Berapa persoalan? 12 hari. 12 hari, iya. Berarti, Pak, ini artinya untuk menjaga arus kemudian untuk angka kecelakaan, ya Pak? Untuk persiapan lah, mempersiapkan diri dalam rangka untuk mengantisipasi arus muda arus balik pada saat kelebaran, maka dilaksanakan operasi sehat. Dari Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, Salam Tribrata!